Intro Assalamualaikum sahabat Apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu Dan senantiasa dilimpahkan banyak rezeki serta kebahagiaan Terima kasih sahabat sekalian sudah setia bersama SLMT TV Kali ini SLMT TV hadir membawakan alur cerita sebuah film yang berjudul Aravinda Sametavera Ragava Film ini bercerita tentang seorang pria tampan Dari desa Komadi yang bernama Ragava Ia mencoba menyelesaikan pertikaian yang terjadi selama 30 tahun Dengan desa yang bernama Nalagundi Berhasilkah ia mendamaikan dua kubu yang telah lama berseteruh? Kita simak alur ceritanya berikut ini ya Tapi sebelumnya klik dulu tombol like, komen, share, dan juga subscribe Kalau sudah mari kita simak ceritanya Di awal film diperlihatkan pertikaian antara dua kubu Yaitu desa Komadi yang dipimpin oleh Naraparedi Dan desa Nalagundi yang dipimpin oleh Basiredi Kedua desa tersebut telah melakukan pertikaian selama 30 tahun Diawali dari hal sepele yang menjadi besar Yaitu saat Basiredi bermain kartu di sebuah kuil di desa Komadi Ia kalah dan berhutang 5 rupiah Seseorang yang berasal dari desa Komadi memperolok Basiredi Karena kesal dan tak terima atas olokan orang tersebut Basiredi membunuh pria itu dengan menggorok lehernya dengan sadis Kemudian Naraparedi membalas dendam Dengan membunuh anak buah Basiredi menggunakan batu Aksi saling bunuh terus berlangsung dari generasi ke generasi Sudah banyak korban jiwa di antara keduanya Naraparedi mempunyai seorang putra yang berkuliah di London selama 12 tahun Dia akhirnya akan pulang Naraparedi bersama anak buahnya menjemput putranya yang bernama Vera Ragavaredi Setelah bertemu anaknya Naraparedi pulang menuju rumahnya Tiba-tiba anak buah Basiredi menghancurkan jembatan dan langsung menyerang mereka Ragava masih shock dengan apa yang terjadi Ayah dan pamannya meninggal tertembak di bagian kepala Kemudian Ragava pun turun dari mobil Dan tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang dengan sebuah kapak dan menancap di punggungnya Ragava berhasil menghindar dari serangan musuh dan mematahkan pedangnya Ragava menggunakan pedang yang sudah patah itu dan mulai membantai musuhnya satu persatu Sementara itu Basiredi memperhatikan Ragava dari jauh Ia mencoba menembaknya namun tembakannya meleset Ragava lalu berlari mendekati Basiredi dan berhasil menusuk lehernya Tidak berapa lama putra Basiredi yang bernama Bala Redi datang menyelamatkan ayahnya Ia kemudian berusaha menyerang Ragava Tiba-tiba polisi datang dan membubarkan mereka semua Ragava akhirnya pulang ke rumah dengan membawa jenazah ayah dan pamannya Dengan membawa pedang yang masih ia pegang dengan sangat erat Kesedihan mendalam menyelimuti keluarga Ragava Mereka kehilangan sosok yang menjadi panutan mereka selama ini Setelah mengkremasi jenazah ayah dan pamannya Ragava masih sangat terpukul Seorang pemimpin partai yang bernama Sudarsan Redi menelpon Ragava Dan mengucapkan turut berduka cita atas kematian ayahnya juga pamannya Tak lama nenek Ragava kemudian masuk dan menghampiri Ragava yang sedang duduk di atas kursi Kemudian ia berbicara bahwa neneknya ingin menyudahi pertikaian ini Tak lama kemudian seorang wanita yang terlihat Sedang mengandung menghampiri Ragava dan berkata bahwa suaminya telah ditangkap Karena kejadian pertikaian kemarin Wanita itu meminta Ragava untuk tidak menjamin dan mengeluarkan suaminya Karena jika suaminya bebas Ia akan berperang lagi Perempuan itu takut suaminya akan terbunuh sebelum ia melahirkan anaknya Ragava menjadi kepikiran atas apa yang dikatakan nenek dan wanita itu Malam harinya Ragava memutuskan untuk pergi dari rumah Agar tidak terus meratapi kepergian ayahnya Sin berpindah terlihat seorang pengacara bernama Saradi Saradi mempunyai dua orang putri bernama Aravinda dan Sunanda Serta satu orang putra bernama Pratek Saradi sedang mengurusi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh gerombolan preman Kemudian Saradi memerintahkan para gerombolan preman itu Untuk menjadi pengawal salah satu putrinya yaitu Aravinda Kemudian terlihat Ragava pergi ke Hedrabat dan ingin menuju ke suatu tempat Saat sedang berjalan ia melihat dua orang pria yang sedang menjual mobil ke seseorang Ia memberitahu ke seorang yang membeli mobil bahwa mobil itu banyak kerusakannya Dan tidak layak untuk dibeli Pria yang hendak membeli mobil itu bernama Nelambari Kemudian Nelambari berterima kasih kepada Ragava dan mengajaknya untuk singgah ke suatu tempat Setelah sampai Ragava menjelaskan bahwa mobil itu adalah kepunyaannya dulu Mobil itu rusak karena penyerangan 20 hari yang lalu Sin kemudian kembali berpindah Terlihat Saradi gagal dalam mengurus kasus pembunuhan yang dilakukan oleh gerombolan preman Para preman yang kecewa atas kasus itu lalu berniat menculik Aravinda Ketika Aravinda hendak ingin pulang terlihat para gerombolan preman mengejarnya Ia kemudian masuk ke sebuah bengkel milik Nelambari dan bertemu dengan Ragava Akhirnya para gerombolan preman itu menemukan Aravinda dan Ragava menyelamatkan Aravinda dari preman-preman itu Keesokan malamnya Ragava terlihat pergi bersama Nelambari dengan menaiki sebuah mobil pada malam hari Saat sedang di perjalanan ada pemeriksaan polisi yang menggunakan alat tes tiup Nelambari tidak mau diperiksa dengan alat tersebut Kemudian Nelambari terlihat turun dan berbicara kepada polisi bahwa ia sedang buru-buru menuju bandara karena ingin pergi naik pesawat Lalu Nelambari mengambil tas Ragava dan membukanya Betapa terkejutnya Nelambari melihat sebuah pistol yang jatuh dari tas Ragava Lalu akhirnya ia ditangkap oleh polisi Keesokan harinya Ragava mendatangi seorang pengacara di Hedrabat Dan ternyata pengacara itu adalah Saradi Kemudian terlihat Arafinda masuk ke ruangan karena hendak mengantarkan kopi kepada ayahnya Wajah Arafinda langsung berubah ketika melihat Ragava yang telah menolongnya waktu itu Kemudian Arafinda bercerita kepada ayah dan juga keluarganya mengenai Ragava Yang sangat kuat sampai-sampai bisa membengkokkan sebuah besi dengan tangannya Setelah mendengar cerita dari putrinya Akhirnya Saradi bersedia membantunya dengan syarat Ragava mau tinggal di rumahnya dan menjadi pengawal pribadi Arafinda Suatu hari Pratek yaitu anak laki-laki Saradi mendapatkan sebuah tugas membuat sebuah cerita untuk majalah di sekolah Ia meminta bantuan ibu dan kakaknya untuk membuat cerita Tetapi menurutnya semua cerita yang disampaikan oleh ibu dan kakaknya tidak ada yang menarik Pratek kemudian meminta bantuan kepada Ragava Ragava lalu menceritakan tentang perselisihan yang terjadi di kampung halamannya kepada Pratek Pratek pun menulis cerita yang dibuat oleh Ragava tentang desanya tersebut lalu mengumpulkan cerita itu sebagai tugasnya Waktu pun berlalu Ternyata akhirnya cerita Ragava yang ditulis Pratek akhirnya terbit di sekolah Scene berpindah terlihat anak buah Basiredi sedang mengendarai bis sambil membawa minuman keras Di tengah perjalanan bis tersebut diberhentikan oleh polisi Kemudian untuk mengelabui polisi anak buah Basiredi membungkus minuman keras itu menggunakan kertas dari buku pelajaran sekolah Polisi pun tak mencurigai hal tersebut Akhirnya mereka berhasil lolos dari polisi tersebut Setelah sampai di markas Basiredi anak buahnya membawa minuman itu yang ia bungkus dengan kertas saat dibus tadi Kemudian anak buah Basiredi membuka kertas yang membungkus minuman keras itu Lalu kertas pemungkus itu terbang terbawa angin dan jatuh di tempat tidur Basiredi Tak disangka Basiredi masih hidup Basiredi sakit akibat sabetan pedang Ragava di lehernya Basiredi akhirnya melihat kertas tersebut dan membacanya Ternyata kertas tersebut berisi tentang pertikaian yang terjadi di desa Komadi dan Nalagundi Setelah membaca kertas itu Basiredi memerintahkan anak buahnya untuk mencari siapa penulis dari cerita itu Karena ia pasti tahu di mana Ragava berada Kesokan harinya Ragava yang hendak membeli bunga melihat mobil anak buah Basiredi melintas di jalanan Ragava memiliki firasat yang buruk akan terjadi kepada Pratek Kemudian Ragava tanpa pikir panjang lalu pergi ke sekolah Pratek Dan benar saja anak buah Basiredi mencari Pratek di sekolahnya Ragava pun sampai disana ia tak membiarkan rencana anak buah Basiredi hingga Ragava menghajar anak buah Basiredi sampai babak belur Sin berpindah Terlihat Basiredi sedang menghubungi anak buahnya yang sedang mencari keberadaan Ragava Tetapi tak ada satupun yang mengangkat telpon Basiredi Kesal karena tak ada satupun yang mengangkat telponnya Basiredi kemudian langsung marah-marah dan berniat akan mencari sendiri serta membunuh langsung Ragava Melihat hal itu putra Basiredi menahan ayahnya Putranya tidak ingin ayahnya pergi melawan Ragava seorang diri Sebagai gantinya bala Redi sendiri yang akan pergi mencari Ragava Tak lama terlihat Ragava mendatangi ketua partai dari desa Nalagundi Ia ingin ketua partai itu mengatur pertemuan dengan Balaredi Ragava ingin kedamaian ada di desanya Tiba-tiba Aravinda menelpon Ragava dan memberitahu Ragava bahwa Pratek telah hilang ketika sedang jalan-jalan di mal Ternyata Pratek telah diculik oleh Balaredi Tak lama setelah melihat Aravinda, Balaredi pun menculik dan memasukkan Aravinda ke dalam mobil Telpon Aravinda masih terhubung dengan Ragava Kemudian Aravinda memberikan telpon itu kepada anak buah Balaredi Dan menyuruh mereka melepaskan Aravinda Jika tidak Ragava akan membunuh mereka semua sebelum mereka sampai di desanya Ia juga menyuruh Balaredi melepaskan Pratek Jika tidak ia akan membunuh anaknya yang ada di Bengaluru Mendengar ancaman Ragava, akhirnya Aravinda dan Pratek dibebaskan Besoknya Ragava mendapat telpon dari ketua partai Ketua partai memberitahu bahwa ia telah mengatur pertemuannya dengan Balaredi Di sisi lain, Aravinda mendatangi bengkel Nelambari dan menanyakan soal Ragava Ia berniat datang ke desa Komadi untuk membuat sebuah film dokumenter di desa itu Aravinda dan Nelambari pergi mendatangi desa Komadi Sesampainya di sana, ia mulai menanyakan dan mewawancarai satu persatu orang-orang yang ada di desa tersebut Di tempat lain, Ragava bertemu dengan Balaredi untuk melakukan perdamaian bersama pemimpin partai dari kedua belah pihak Namun, sebelum pembicaraan dimulai, Balaredi menyerang Ragava Terlihat dengan mudah Ragava dapat mengalahkan Balaredi dan anak buahnya Ragava kemudian dengan bijaksananya meminta maaf atas nama ayah dan juga anak buahnya Kepada penduduk desa Nelagundi atas perbuatan ayah dan anak buahnya Ragava juga memberitahu bahwa ia tidak mencalonkan diri ke partai agar Balaredi bisa menang untuk pemilihan nanti Setelah dari pertemuan itu, Ragava pergi menaiki sebuah motor Dan tak lama, Aravinda menelpon Ragava serta memberitahunya bahwa ia sedang berada di desanya Ragava memerintahkan Aravinda untuk pergi ke rumahnya dan ia akan menyusulnya besok hari Dalam perjalanan menuju rumah Ragava, mobil Aravinda mogok tepat di depan rumah Basiredi Aravinda bertemu dengan istri Basiredi dan mempersilahkan mereka menginap di rumahnya Di malam harinya, salah satu anak buah Basiredi yang tengah mabuk menemui Basiredi Dan memberitahu bahwa Bela Redi berbohong kalau ia tidak pernah bertemu dengan Ragava Bela Redi kemudian datang menghampiri ayahnya yang sedang berbincang dengan anak buahnya tadi Bela Redi menjelaskan semuanya kepada ayahnya Tiba-tiba Basiredi mengambil tombak dan dengan tega menusuk perut putranya hingga tewas Masya Allah Keesokan paginya Basiredi menghubungi Ragava menggunakan HP Aravinda Dia memberitahu Ragava bahwa ia telah membunuh anaknya sendiri Dan menyuruh anak buahnya menyerang serta membakar desa Ragava Kemudian Ragava menyuruh Basiredi untuk menemuinya di sebuah kuil tempat ia bermain kartu waktu dulu Basiredi akhirnya menemui Ragava Ia membawa Aravinda dan Nelambari Ragava berbicara bahwa ia ingin mengakhiri seluruh perselisihan yang terjadi Tetapi secara tiba-tiba Basiredi menusuk Aravinda dan Nelambari Lalu Basiredi berkata bahwa rumah sakit Komadi berjarak 2 mil dari sini Dua nyawa telah dipertaruhkan Jika ingin menyelamatkan Aravinda dan Nelambari Ia harus melewati Basiredi terlebih dahulu dengan membunuhnya dan dua anak buahnya Kemudian tanpa berlama-lama Basiredi menyerang Ragava dengan sebuah pisau Basiredi terus meminta Ragava agar membunuhnya Ragava terus mengelak Kemudian berkata bahwa untuk apa ia harus membunuh tiga orang Demi menyelamatkan dua orang yang seharusnya ia bunuh adalah Basiredi saja Kemudian terlihat anak buah Basiredi yang membunuh ayah Ragava Terenyuh atas apa yang diucapkan oleh Ragava Walaupun ia telah membunuh ayahnya Tapi Ragava tak mau membunuhnya Akhirnya anak buah Basiredi menyelamatkan Aravinda dan Nelambari Ragava berhasil membunuh Basiredi dengan penuh dendam Ragava kemudian membakar Basiredi agar tak ada satupun yang mengetahui tentang pembunuhan dan kematian Basiredi Setelah membunuh Basiredi Ragava mendatangi rumah Basiredi Ia menemui istri Basiredi dan mengatakan bahwa ia telah membunuh Basiredi dengan tangannya menggunakan sabit yang berlumur darah Basiredi Kemudian istri Basiredi mengambil sabit itu dan mencuci darah yang ada di sabit tersebut Lalu Ragava dan istri Basiredi pergi ke kantor polisi Ia melaporkan bahwa suaminya telah membunuh anak kandungnya sendiri dan melarikan diri Terlihat dua warga desa yang saling menyerang akhirnya berhenti Kemudian Ragava mencolonkan istri Basiredi sebagai pemimpin politik yang ada di daerah tersebut Film pun selesai Nah sahabat demikianlah alur cerita film ini Semoga sahabat semua terhibur ya setelah menyimak video ini Terus saksikan alur cerita film lainnya hanya di SLMT TV Dukung terus SLMT TV dengan cara Klik like, komen, share, dan juga subscribe Terima kasih sahabat sekalian sudah menyimak video ini sampai habis Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya Sehat selalu sahabat Sampai jumpa Wassalamualaikum